Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membahas terkait logo QR ya khusus logo QR pada sepatu Nike ataupun pada sepatu yang lainnya logo QR jadi seperti ini ya logo QR ya saya tampilkan di layar video seperti ini logo QR teman-teman harus tahu fungsi-fungsi daripada logo QR yang terdapat di setiap produk ya khususnya di pembahasin di pembahasan di video ini saya membahas di sepatu logo QR yang ada di teks sepatu ataupun yang ada ada di box sepatu tersebut jadi fungsi logo QR adalah sebagai ini ya pengiklan fungsinya itu sebagai pengiklan jadi apabila teman-teman itu melakukan scan pakai aplikasi scan barcode dan kemudian teman lakukan scan pada tag tersebut yang ada logo QR ya khusus yang ada logo QR itu akan mengarahkan ke website resmi dari ini ya pembuat produk tersebut kalau di sepatu Nike diarahkan nanti jadi kalau teman-teman scan logo QR pada tag yang terdapat di sepatu ataupun yang di box logo QR ya akan mengarahkan ke situs atau website resminya Nike Oke fungsinya itu sebagai alat pengiklan jadi teman-teman kalian apabila mau ini ya berbelanja atau membeli sepatu daripada brand Nike tersebut teman-teman bisa langsung bertransaksi melalui websitenya dengan cara teman-teman scan logo QR yang terdapat di tag sepatu ataupun yang terdapat di box sepatu tersebut jadi begitu teman-teman fungsi logo QR ya yang terdapat di tag dalam sepatu ataupun yang di box khusus sepatu Nike maupun yang lainnya juga jadi di logo QR ini bisa juga berfungsi sebagai alat ini ya alat transaksi pembayaran bisa dia bisa berfungsi sebagai alat transaksi pembayaran ada beberapa tempat atau ini ya toko misalnya atau restoran apabila melakukan pembayaran bisa dilakukan dengan scan barcode atau scan logo QR nya itu untuk melakukan transaksi pembayaran logo QR ini memang berfungsi banyak ya teman-teman banyak fungsinya untuk memudahkan di suatu usaha ya banyak banyak jadi kalau untuk di sepatu dia tibukan dia bukan menunjukkan bahwasannya sepatu tersebut original tidak tidak demikian namun logo QR hanya berfungsi sebagai alat iklan untuk mengarahkan ke situs atau website resmi dari sebuah produk jadi begitu untuk alat iklan jadi bukan eh menunjukkan ke originalan di sepatu khusus sepatu Nike apalagi jadi pernah saya bikin ini ya video short terkait cara scan barcode mau malah ini dengan metode scan pada teks sepatu Nike namun tujuan saya disitu itu hanya melakukan cara scannya memang ada kalimat saya membilang bahwasannya sepatu tersebut itu original maksud saya itu apabila teman-teman lakukan scan di logo barcode yang yang logo batang atau logo pagar bukan logo QR namun karena disitu apa namanya saya sering belibet ya atau salah mengucapkan kata-kata terbilang saya ada kalimat itu original saya bilang jadi maksud saya itu di logo batang gitu maksudnya bukan di logo QR jadi fungsi logo QR ini hanya sebagai alat bantu iklan pada produk jadi kalau teman-teman itu mau tahu situs website resmi dari produk tersebut bisa kita lakukan dengan cara scan untuk mengetahuinya jadi begitu teman-teman jadi ada banyak ini ada banyak fungsi ya ada banyak fungsi yang bisa dilakukan oleh logo QR ini bisa untuk alat iklan bisa untuk transaksi pembayaran dan lain-lain sebagainya bisa nulis kalimat juga jadi macam-macam tapi bukan berarti menentukan di sepatu tersebut apabila kita scan dan mengarahkan logo QR itu mengarahkan website resmi daripada sepatu tertentu bukan berarti itu original tidak dia hanya fungsinya sebagai alat iklan dari brand tersebut apabila kita lakukan scan di logo QR-nya jadi begitu teman-teman ini penjelasan singkat tentang logo QR fungsi daripada logo QR yang terdapat di produk terkhusus di pembahasan di pembahasan video ini sepatu ya di sepatu apalagi di brand Nike ya banyak terdapat logo QR yang ada di teks di teks sepatu tapi namun ini bukan tujuannya itu bahwasannya logo QR apabila kita scan itu mengarahkan ke website resmi daripada sepatu sepatu Nike tersebut bukan berarti original tidak yang menentukan original dari sepatu Nike itu adalah logo batang atau logo pagar yang terdapat di teks sepatu atau di box kalau di sepatu kalau nggak ada logo batangnya namun di teks sepatu Nike itu ada nomor kode upc nomor kode upc ini sebenarnya ini adalah ini apa ya kode yang tertera di logo batangnya sehingga kalau di sepatu Nike yang sekarang ini kebanyakan bukan logo batang ya yang tertera disitu tapi hanya nomor kode nomor upc ya kode nomor upc yang biasanya di yang tertera di teks sepatu Nike dan untuk sebagai alat iklan sepatu Nike memberikan logo QR pada teks sepatunya jadi begitu bukan berarti kalau logo QR itu kita scan dan mengarahkan ke website biasanya ke website itu website Nike yang kita scan dari logo QR itu akan mengarahkan ke homepage-nya homepage-nya website Nike tapi di homepage bukan ke beranda bukan ke beranda daripada ada website website Nike tersebut kalau kita memasuk ke beranda kita harus login login lagi ya jadi begitu teman-teman biar hanya sebagai alat iklan kalau di sepatu Nike dia akan mengarahkan ke website resmi Nike tapi hanya sampai beranda ini sampai ini ya sahanya sampai ke homepage aja homepage bukan ke beranda ini berandanya bukan ke menu menu daripada beranda website Nike yang ada macam-macam produk yang tertera harga bukan biar hanya ke homepage sampai disitu di website Nike yang kalau kita scan di logo QR-nya begitu teman-teman ya jadi fungsinya hanya sebagai alat iklan Oke terima kasih ini penjelasan sikat tentang logo QR yang terdapat di produk khususnya di teks sepatu Nike ya terima kasih kalau ada kesalahan saya dalam kata-kata pengucapan beli buat kalimat saya mungkin terbalik-balik saya mohon maaf ya teman-teman ini sering saya kesalahan ini sering saya lakukan di setiap video saya kata-kata saya selalu beli buat ya saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan terima kasih kita akan bertemu lagi di konten atau video yang lain buat teman-teman yang mau bertanya-tanya masalah terkait sepatu teman-teman boleh langsung aja tertik atau tuliskan di kolom komentar atau langsung ke Instagram saya nanti link Instagram saya akan tulis akan saya tuliskan di deskripsi video ini oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh